Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Rudy di Psikologi Cinta Dan pada video kali ini, secara khusus saya mau membahas tentang 7 kebodohan yang harus kalian hindari ketika chatting dengan seorang wanita Mengapa penting? Ya, sangat penting Karena jika kalian belum melihat video saya tentang editing online Yang mana ketika kalian menggunakan aplikasi chatting atau aplikasi dating online Seperti itu, kalian bisa menemukan banyak sekali target Banyak sekali calon target yang bisa kalian jadikan sebagai gebetan kalian Nah, sebelum itu kalian bisa tonton, linknya ada di atas Jadi, banyak orang di luar sana itu yang ngerasa bingung, ngerasa galau Ketika chat dengan gebetan mungkin ya Dengan orang yang baru dia kenal itu nggak dibalas-balas kayak gitu Kemudian dia aja ngelakukan hal-hal bodoh yang lainnya Dan kalau kalian nggak tahu apa aja yang nggak boleh dilakukan Dan justru itu kalian lakukan Ini justru membuat kalian itu kehilangan kesempatan Kenapa? Karena wanita tersebut justru ill feel dengan kalian Dan besar kemungkinan mereka akan meninggalkan kalian Dan nomor satu Hal yang nggak boleh kalian lakukan yaitu Kalian itu ketika chat ya dibalas gitu kan Terus kemudian ngechat terus, terus-terusan Satu chat Karena hey, salam kenal gitu Nggak dibalas kemudian chat lagi Hei, salam kenal kok jutek amat sih nggak balas chat aku kayak gitu Dan itu nggak boleh kalian lakukan Jadi, nomor satu adalah Jangan terus-terusan ngechat Kalau orang tersebut atau wanita tersebut nggak ngerespon kamu Nah, lalu Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian chat dan nggak dibalas? Ya, kalian boleh melakukan hobi kalian Kalian boleh juga katakanlah Kalau kalian suka berolah laga Yaudah tinggal aja berolah laga Futsal ke, badminton ke, dan lain sebagainya Atau Yang paling penting Kalian bisa chat ke yang lain Karena yang namanya mancing gitu kan Karena chat ini kan Golongannya kan mancing ya Terutama bagi kalian yang baru kenal kayak gitu Baru mulai gitu kan Jadi, kalian boleh chat sebanyak mungkin Kirim satu chat ke banyak orang Tapi personal ya Katakanlah gini, namanya siapa? Katakanlah yang satu namanya Rina Yang satu namanya Adele Yang satu namanya Leah Sebut namanya dulu Eh Leah, aku Rudy Gitu kan Aku mau kenal sama kamu Sekirin banyak mungkin Nah, itulah fungsinya Jika kalian punya Apa namanya itu Banyak aplikasi Dan kalian menggunakan semuanya itu Dan kalian punya banyak database Calon gebetan gitu kan Jadi, kalian bisa ngeblast banyak Kayak gitu Sehingga kalian tidak terus galau dengan satu orang Dan yang kedua adalah Terlalu sering chat duluan Dan ini biasanya dilakukan oleh orang yang Kayak apa ya Si cewek itu seringkali nganggep Si cowok ini adalah friend zone Masih di zona teman Sehingga si cowok ini kan Ngarep tuh sama si cewek Sehingga seringkali dia tuh chat duluan Hei Yuni, apa kabar? Ya tanggal si cewek itu namanya Yuni Hei Yuni, apa kabar? Gitu kan Seringkali seperti itu Dan itu berulang, 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 berulang Dan apa Apa hasilnya gitu kan Dari apa yang dia lakukan Dengan berulang kali chat seperti itu Ya, si cewek akan ill feel Dan itu jangan jalean lakukan Dan Apa yang harus dilakukan Kalau kita nggak mulai chat duluan Ya gitu Jadi gini loh Atur pola Jadi, kalian harus atur polanya Sehingga kalian tuh nggak terus Kalau nggak ada es Apa namanya Nggak ada kabar dari itu cewek Kalian galau Sehingga kalian harus chat duluan Atur polanya Jadi, makanya itu kalian Seperti yang saya sampaikan di awal Punya banyak calon Punya kolam ikan Jadi, mancing tuh nggak cuma satu Gitu Sehingga Kalian nggak galau Dan nggak mudah terus Chat duluan, chat duluan, chat duluan Dan itu Justru membuat kalian itu Rendah Nggak punya harga diri Jadi, seorang cowok itu kan harus Punya harga diri ya Chat duluan itu Nggak bagus Tapi, boleh dilakukan Ketika itu untuk welcome text Untuk pertama kali berkenal Untuk follow up Itu boleh duluan Tapi, untuk selanjutannya Nggak boleh Dan yang nomor 3 Yaitu Kebodohan yang seringkali dilakukan Yaitu Kita tuh Cowok tuh seringkali Cemas ya Seringkali cemas ketika Si cewek itu membalas pesan Justru itu malah cemas Jadi Yang seharusnya itu Happy Tapi ini yang terjadi adalah Cemas Kenapa? Karena ketika si cewek itu membalas Sehingga si cowok ini tuh malah cemas Cemas untuk apa? Cemas memikirkan Apa sih yang harus dibahas? Apa sih yang harus dibahas? Ketika Nanti Si cewek itu membalas gitu kan Jadi Pikirannya tuh justru Terdistorsi gitu loh Sehingga yang seharusnya dia Happy Yang membalas gitu kan Dia semuanya cewek respon kita happy Kita bisa Justru mencairkan suasana Justru dia memikirkan hal-hal yang gak penting Yang justru merusak suasana Pasti Cewek itu akan lama-kelamaan Akan ill feel Dan merasa boring Merasa bosan Dengan Ya garing aja sih Gak cair gitu loh Ketika kalian ngechat Terus kalian mikir Apa sih yang harus kita bahas? Apa sih yang harus dibalas? Bagaimana dan lain sebagainya Karena orang cemas itu Sulit untuk mendapatkan pikiran-pikiran positif Lalu apa yang harus dilakukan? Supaya kita gak cemas gitu Jadi yang paling penting Yang harus kalian lakukan Yaitu adalah Kebiasa Terbiasa Mungkin di awal cemas Oke gak masalah Tapi Satu, dua, tiga kali Cemas itu akan hilang Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah Lakukan, lakukan, dan lakukan Tapi inget Jangan melakukan hal yang sama Gitu loh Dan Cair aja Lepas aja Gak usah takut Cewek akan Ill-feel Tapi justru ketika kalian berpikir Cewek itu akan ill-feel Ketika kalian salah topik Dan itu akan terjadi beneran Tapi beda halnya Ketika kalian cair, ngobrol Ya Kayak ngikutin arus aja lah Itu justru cewek itu akan seneng Dan kuncinya Cewek itu paling suka dengan cowok yang humoris Jadi kalian bisa storytelling lah disitu Dan yang keempat Bagi kalian yang mungkin saja di awal-awal gitu kan Sudah, sudah ngerasa deket gitu Jangan terus-terusan Kalian Apa ya Kirim chat itu 24 jam gitu ya Dan terus menerus Pokoknya Setiap waktu Setiap saat Kapanpun Dan dimanapun Itu selalu chat Hello Kalian tuh cowok Dan Itu gak banget ya Justru itu akan menjatuhkan kalian Dan justru Si cewek Itu akan ngerasa boring Ngerasa bosen Dengan Apa yang kalian lakukan Untuk itu Nomor 4 ini adalah Hal yang justru kalian harus Paling kalian hindari Karena apa? Kalau kalian Tetap melakukan nomor 4 ini Kalian akan terjangkit Yang namanya Virus nidi Terlalu dalam Alhasil Kalian akan Ngarep Ngarep Bin nyarep Dan Cewek itu akan Kabur dari kalian Dan apa yang harus Kalian lakukan Ketika Kalian ada perasaan Yang harus Setiap saat Mengirimkan pesan Kepada Si gebetan itu Sehingga Gak Gak lama-lama Gak terjadi Virus nidi Yaitu Kalian harus bisa Mengatur waktu kalian Hilangkan pikiran Bahwa Cewek harus Menerima kabar Kalian setiap waktu Itu harus dihilangkan Persepsi itu harus dihilangkan Karena itu sesat Oke Dan Jika kalian masih Merasa sulit Coba deh Gunakan waktu kalian Untuk hal-hal yang Lebih produktif Mungkin Kalian bisa Mengerjakan sesuatu hal Kerjaan mungkin Atau mungkin juga bisa Melakukan hobi-hobi Hangout dengan teman-teman Dan lain sebagainya Pokoknya Supaya kalian itu Bisa Terhindar dari Pikiran untuk Mengirimkan chat Secara terus-menerus Kepada gebetan kalian Karena itu adalah Hal-hal yang Paling buruk Dan Justru Gebetan kalian akan pergi Jangan lakukan itu Dan yang kelima Itu Seringkali seseorang itu Baper duluan Gitu Ketika Cewek itu Dicat Gitu kan Kan awalnya udah deket tuh ya Dan dicat Gak ada respon Dan lain sebagainya Nah ini seringkali Terjadi tuh Karena Ada kesalahpahaman Yang tidak terselesaikan Nah oleh karena itu Jika Kalian merasa Ada hal yang berubah Atau Apapun itu Yang terjadi pada Gebetan kalian Kalian juga harus Harus bisa Introspeksi diri Apa yang salah Dengan diri kalian Seperti itu Sehingga ketika Kalian menyajari Oh Ternyata ada Salahpaham Waktu itu Nah itu harus Segera diselesaikan Sehingga Kesalahpahaman itu Clear Dan Si cewek pun paham Oh ternyata Maksud si cowok ini Gak begitu Karena kan kadang Yang namanya Bahasa teks ya Bahasa teks itu Niat kita Gak Gak A gitu kan Tapi Si cewek itu Malah justru Merespon Niatnya A Padahal Niat kita B Nah itu Gak bagus Sehingga Yang harus Kalian lakukan adalah Menyelesaikan Masalah Harus Menyelesaikan Kesalahpahaman itu Bila perlu Yang harus kalian lakukan Adalah Tanyain Gitu kan Katakanlah Namanya Mirna Hei Mirna Sorry ya Kalau Pernyataan Gue kemarin itu Menyakit di hati Kamu Atau Membuat kamu itu Salah paham Maksud gue tuh Gak seperti itu Gitu Dijelasin aja Kayak gitu Tapi jika Si cewek itu tetap Gak ngeres Ya sudah Tinggalin Cari yang lain Dan yang selanjutnya Yang ke enam Yaitu Kesalahan Dan ke paling Apa ya Kebodohan Kebodohan yang Kebangetan Seringkali Cowok itu Merasa minder Sehingga Kebodohan yang ke enam Adalah Dia Terjebak di zona nyaman Sehingga dia tidak berani Untuk bertemu Secara langsung Dia terlalu nyaman Dengan dunia maya Dengan dunia chatting Sehingga dia tidak berani Untuk bertemu Ataupun mengajak Ketemuan secara langsung Dengan si Gebetan itu Dan ini justru Justru gak baik Kenapa? Karena yang namanya cewek Semua cewek Pasti butuh kepastian Dan kalian pun Juga butuh kepastian Karena seringkali gini loh Orang di dunia maya Pajang foto Pajang Ya oke lah Kalau Kalian cowok Pajang foto kalian Yang bener-bener foto kalian Ya asli real gitu kan Tapi belum tentu Lawan kalian Gebetan kalian Pada waktu Chatting Ataupun dating online Itu bener-bener real gitu Karena kadang Kita Ya gak bisa dibungkiri lah ya Kita ketemu sama orang Fotonya bagus Tapi ternyata Pada waktu ketemu Tidak sesuai dengan ekspektasi Itu kan Hal yang lumpah Hal yang sering Sehingga Biar kalian tuh Gak Gak apa namanya Gak Apa ya Misalnya ini gak Gak terlanjur lah ya Gak terlanjur Gak terlanjur Nanti terjadi Malah terjadi penyesalan Ya itu kan justru Malah gak enak Di diri kalian sendiri Ya itu Sehingga Jika kalian merasa malu Merasa mindir Untuk bertemu secara langsung Takut jika si cewek ini Ketemu kalian langsung itu Malah Dia kabur Gak men Gak Gak sama sekali Justru ketika kalian Punya nyali Untuk bertemu sama itu cewek Itu cewek akan kagum sama lo Sama kalian Dia akan kagum dengan kalian Tapi Ketika kalian mengajak Bertemu langsung Kalian pun harus siap Siap apa Minimal Gini loh Kalian harus siap mental Siap mental untuk apa Ya siap mental untuk ketika bertemu Si cewek tidak sesuai dengan Aspektasi kalian Ya itu Kemudian Siap IP yang kedua adalah Siap untuk Minimal Kalau bertemu itu Suasananya itu Gak jadi garing Karena Kamu kembali lagi ke awal Ya itu Cemas Memikirkan topik apa Yang bisa membuat Suasana jadi asik Kayak gitu Itu gak boleh Kayak gitu Jadi Buat suasana jadi cair Dan Wajib untuk ketemu Minimal Setelah berapa lama ya Mungkin Satu minggu lah Satu minggu Kalian berinteraksi Dengan cewek itu Di dating online Ataupun chat-chat online Dan yang terakhir nih Yang ketujuh Salah satu kebodohan Yang mungkin Kalian lakukan Tapi sering kali Tidak kalian sadari Adalah Kalian menyinggung Perasaan Cewek tersebut Dengan candaan-candaan Yang mungkin Ya menurut kalian Gak bakal nyinggung lah Tapi ternyata Dia tersinggung Ya itu wajar men Wajar banget Karena Sekali lagi Konteksnya ini Kamu belum bertemu Makanya Kalau Kalian chat Main aman aja Gak usah Kalaupun bercanda Bercanda yang umum Umum kalian Lontarkan ke seseorang Dan itu tidak Tidak membuat Apa ya Tidak membuat Orang itu salah paham Kayak gitu Jadi kalau bercanda Bercanda sewajarnya aja Kayak gitu ya Dan Kalau Sumbama Kalian Apa ya Mau buat jokes Jokes kayak gitu Harus kalian bener-bener Pikirkan mateng-mateng Kenapa? Karena salah-salah Justru si cewek itu Akan ill feel Dan meninggalkan kalian Dan Lalu apa yang harus Kalian lakukan Jika kalian ingin Menunjukkan rasa humor Kalian Dengan si cewek Tanpa Bisa Tanpa menyinggung Tanpa menyinggung Tanpa khawatir Menyinggung Tipsnya Tipsnya Itu tadi Kalian harus ketemu Gitu Karena apa? Karena yang namanya Text Meskipun Niat kalian baik Belum tentu Tersampaikan dengan baik Karena Sekali lagi Persepsi orang Beda-beda Oke Jadi Kalau kalian ingin aman Chat Main di dating online Seminggu Atau mungkin dua minggu Langsung ajakin ketemu Itu paling aman Oke teman-teman Itu sih Aku rasa Tujuh hal yang Apa ya Tujuh kebodohan ya Tujuh kebodohan yang seringkali Dilakukan oleh para cowok Sehingga membuat Cowok Eh cewek Sorry Sehingga membuat cewek itu Justru ill feel Karena Chat-chat yang kalian lakukan itu Salah sasaran Oke Bagi kalian yang mungkin punya Pengalaman tentang Hal-hal Memang chatting lah ya Kalian pernah chatting ke cewek Dan Ternyata Oh ternyata Aku mengalami kebodohan Kebodohan-kebodohan Hal tersebut Sehingga membuat cewek itu Pergi Oke Isilah komennya di bawah Ceritain pengalamanmu Ketika kamu chatting Dengan Gebetan Ya gitu Dan Jangan lupa Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe channel Psikologi Cinta ini Supaya kalian dapat Update informasi terbaru